Intro Hari anti perdagangan anak yang jatuh tepat pada tanggal 12 Desember diperingati oleh seluruh aktivis kota Batam seperti Rumah Vaya, Yayasan Embun Pelangi, KKP PMP, Dunia Viva Wanita, Lentas Nusa, dan lainnya dimana semua lembaga tersebut tergabung dalam Safe Migrant yang diketuai oleh Romo Pascal Acara tersebut dilaksanakan di Harmony Hotel pada tanggal 12 Desember 2018 Dalam memperingati Hari Anti Perdagangan Anak para jaringan peduli migran ini membahas atau memaparkan tentang kondisi anak yang ada di kota Batam yang masih banyak belum mendapatkan pendidikan atau bahkan kehidupan yang layak, selayaknya anak-anak Dewi perwakilan dari Rumah Vaya menegaskan bahwa kota Batam belum pantas dijadikan kota layak anak karena melihat banyaknya kasus trafficking yang terjadi akhir-akhir ini seperti kasus yang terjadi pada beberapa bulan lalu yang melibatkan salah satu tersangka perdagangan anak yaitu Jerusna yang kini masih menjalani kasus persidangan Pernyataan bahwa kota Batam belum dikatakan kota layak anak juga dilontarkan oleh MISNI Kadis P3A P2 Kepri yang turut hadir dalam acara tersebut menurutnya untuk disebut sebagai kota layak anak ada tingkatan yang harus dipenuhi ada lima tahapan kota yang dapat dikatakan sebagai kota layak anak tahapan ini memiliki tingkatan mulai dari peratama hingga mandiri untuk mencapai tahapan utama hanya ada dua kota yang ada di Indonesia yang mampu mencapainya yaitu Surabaya dan Purwakarta dari Batam Kepulauan Riau, Rina Siagian melaporkan